Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dalam kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam acara Hari yang berkah sejukkan hati Dan Alhamdulillah Pemirsa hari ini kita berada di Kirampak Desa Kiram Karangintan Kabupaten Banjar Untuk sama-sama menyaksikan tausiah Mendengarkan tausiah sebagai penyejuk hati kita Sebagai penentram hati kita Dan mari kita saksikan bersama tausiah dalam kesempatan hari ini Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat menikmati dulu di masa saya masih belia, masih kecil umur 12 tahun saya hadir di majlis zikir tarikat samaniyah guru saya Abuya Al-Hasan Al-Basri Abuya Al-Hasan Al-Basri apakah ramahnya saya belum di talqin zikir tapi sudah fana dulu ketika beliau memimpin zikir ba'dah sholat isya' afdolul zikri la ilaha illallah ketika beliau baca la ilaha illallah pertama badan saya langsung bergetar kolbu ini seperti berguncang itulah zal-zalah sebelum zal-zalah gempa di dalam kolbu disebut nama Allah kolbunya berguncang karena badan saya masih kecil akal saya masih belia umur 12 tahun akhirnya hilang tapi terasanya indah yang bukan main rasa itu tidak pernah saya lupakan sampai hari ini nikmatnya ketika kalimat Allah masuk ke dalam kolbu inilah yang diajarkan oleh dulu datuk kalampayan benar bacanya gitu Sheikh Maulana Muhammad Arshad Al-Banjari beliau bertalaki dulu kepada khalifahnya Sheikh Muhammad Abdul Karim Samman yang ada di Madinah namanya Sheikh Abdul Samad Al-Falimbani talqin apa yang beliau ajarkan talqin la ilaha illallah maka tidak salah muqaddimah tadi sangat luar biasa yang dipakai oleh kibarul awliya pembesar-pembesar awliya itulah ilaha illallah yang menjadi makanan para salik itu la ilaha illallah yang menjadi pembuka tabir-tabir hijab dalam diri itu la ilaha illallah tapi kenapa kalau kita baca la ilaha illallah tidak ada efek mungkin kita hanya melakukan zahirnya batinnya belum mengikuti maka sebagai pelengkap nanti ada talqin zikir tarikat sebelum sampai ke sana maka kita ambil dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman fa'alam annahu la ilaha illallah kita potong saja sampai di situ fa'alam maka ketahuilah oleh beberapa ulama dikatakan maka ilmuilah bahawasannya lesha'an la ilaha illallah tiada ilah apa makna ilah ilah itu berarti sesuatu yang dituju yang dimaksud dalam bahasa melayu lama maksud itu artinya tujuan maka mereka mengatakan tiada yang dituju kecuali Allah belakangan kata tuju berubah makna ada yang mengartikan suka dan cinta karena memang kata ilah berarti cinta yang benar-benar dicintai hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala itu secara teorinya pejamata tangannya dinaikkan ke atas mengamalkan hadis imam al-hakim irfa'u aidiakum angkat tangan kalian nanti tangan ini kita bantu menghantarkan kelimah ke dalam jantung kita insyaAllah imam al-bukhari menerjemahkan ayat ini apa kata beliau berilmu berilmu dulu baru berkata baru beramal kenapalah ilaha ilallah kita baca katanya memberatkan lebih berat daripada langit dan bumi tapi kenapa tidak terasa berat di kolbu kata orang berdasarkan ayat tadi jika disebut nama Allah wajilat kulubuhum jika disebut nama Allah bergetarlah kolbu kenapa tidak bergetar karena belum fa'lam belum kenal apabila kita tidak kenal seseorang cuma kenal namanya maka tidaklah bergetar jika disebut namanya tapi kalau sudah kenal yang disebut namanya namanya diulang-ulang dalam kolbu itu akan mengguncangkan isi kolbu inilah yang dikatakan Nabi s.a.w inna allaha harrama ala nar sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka antamussa untuk menyentuh man kala la ilaha illallah min kalbihi au nafsih yang membaca la ilaha illallah dimulai dari kolbunya atau dari jiwanya maka zikir itu tekniknya mesti dari dalam kolbu atau dari dalam jiwa maka berdasarkan itu zikir yang musul zikir yang membuat getaran itu cuma dua zikir nafsiyah zikir jiwa zikir minda kata orang-orang jiran yang kedua zikir kalbiyah zikir kol kolbu mungkin ada yang bertanya lalu zikir ruh apa ruh tidak ada zikir ruh itu bukan lagi berzikir zikir artinya menyebut kenapa kita menyebut karena yang disebut belum terasa hadir kalau ruh makomnya makom ihsan maka ia tidak lagi menyebut karena yang disebut sudah hadir maka zikir orang yang hadir bukan lagi menyebut zikir orang yang sudah hadir adalah memandang lalu mendengar dua aja memandang mendengar memandang mendengar tapi ternyata di atas itu ada makom lagi itulah makomnya nabi apa makomnya nabi jarak antara nabi dan Allah ibarat dua busur atau lebih dekat dari itu kalau sudah dekat bisa ngobrol tidak maka inilah makom hiwar ma Allah berkalam kalam dengan Allah sayyidina musa itulah makomnya nabi muhammad lebih dekat daripada itu itulah makom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kenal nama semakin kenal yang punya nama maka orang-orang yang kenal rasulullah pasti dia menyimpan nama-nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kenal rasulullah dimulai dengan kenal nama begitu juga kepada Allah siapa yang kenal kepada Allah maka kenalnya mengertinya dengan nama-nama lebih banyak daripada yang tidak mengerti minimal kau mau menjadi wali Allah level pertama kuasai dulu ilmu ma'rifatul asma'il husna ilmu mengenal asma'ul husna maka harus ada majlis syarah al-asma'ul husna saya lihat ada beberapa ulama di sini yang mensyarah itu semoga tambah banyak tambah banyak mungkin sebagian ahli hikmah menggunakan kata-kata asma' untuk jadi wirid dengan angka-angka tertentu itu kalau mau jadi alih hikmah tapi kalau para pecinta dia tidak perlu angka-angka disebut saja nama Allah disebut saja Rahman Rahim namun kalau ingin belajar ilmu angka ada ilmunya disebut ilmu huruf wal aadad ilmu huruf ilmu huruf wal aadad dan itu ada babnya hadirin hadirat yang memulihkan Allah suatu kali dalam riwayat yang tadi dibaca ada orang datang kepada Rasulullah siapa orang itu ternyata mantunya sendiri Sayyidina Ali karamallahu wajah beliau ini sudah membuka jalan untuk kita karena gelarnya babul ilmu pintu ilmu maka tiada sesuatu berlian yang ada di dalam kota ilmu kecuali melewati pintu Sayyidina Ali karamallahu wajah maka tiada tarikat sufi di muka bumi kecuali lewat Sayyidina Ali hanya satu yang lewat Sayyidina Abu Bakar itu pun ada jalur Sayyidina Ali yaitu selebihnya melalui Sayyidina Ali karamallahu wajah begitu juga empat mazhab empat mazhab semua imamnya terhubung sanatnya kepada Sayyidina Ali benarlah kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaih kullu nasabin in kota a'ila nasabi semua nasab terputus kecuali nasabku maka lihatlah mu'jizat Rasulullah hari ini yang baka yang masih langgang sampai sekarang hanya nasab Rasulullah nasab kita mungkin cuma enam tujuh sampai ke atas sedangkan nasab zuriat Rasulullah sampai Nabi Adam lalu beliau mengatakan wakullu sanadin in kota a'ila sanadi semua sanat ilmu terputus kecuali yang lewat sanatku itulah pentingnya tadi kenapa tuan guru kita membacakan sanat imam Abu Hanifah pernah berguru kepada Ja'far sadik apa kata beliau lawla Ja'far lahalaka nu'man bin sabit kalau bukanlah karena Ja'far binasalah Abu Hanifah nu'man bin sabit jadi beliau ini orang pintar pintar secara akal pintar secara hafalan tidak cukup harus belajar ilmu kolbu itulah ilmu yang diajarkan cucu cicitnya Sayyidina Ali Ja'far sadik maka tiada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ja'far dan ini bukanlah sanatnya syiah ini sadat ulama kita ahlus sunnah wal jamaah Sayyidina Ali buka jalan tadi sudah dibacakan oleh Tuan Guru kita Sayyidina Ali bertanya wahai Rasulullah tolong tunjukkan kepadaku jalan terdekat kepada Allah jangan yang muter-mutar kita baru saja melewati masa bahkan mungkin masih ada di beberapa pesantren jika ingin talqin zikir puasa dulu sekian hari ingin dapat dalail khairat puasa dulu sekian tahun itu cara tapi Sayyidina Ali mudahkan jalan apa kata beliau akrab lebih cepat wa ashal lebih mudah wa arfa dan lebih tinggi tiga itu lebih dekat lebih mudah lebih tinggi maka kenapa semua Torikoh akan hancur kecuri Torikoh yang bersumber dari Sayyidina Ali karena Torikoh beliau mempermudah murid bukan menyusahkan murid maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan semua guru-guru tuan-tuan Mursyid tuan-tuan Khalifah Torikoh Wakil Talqin pemegang-pemegang ijazah-ijazah Azkar jangan bersulit murid boleh riadahin murid latih murid tapi jangan membuat mereka kesulitan terima Al-Ghaus di zamannya Al-Imam Abu'l-Hassan Shazili salah satu Torikoh yang juga dipakai yang diambil oleh Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari juga ada satu lagi Sheikh Nafis ada di sini Nafis Al-Banjari boleh mengatakan Masyrabku Shazili Imam Shazili berkata Sheikh Guru hakikimu mursyid hakikimu bukan yang banyak wiridnya banyak puasanya bukan mursyidmu yang memudahkan jalan bagimu kalau sudah mudah sudah cinta disuruh zikir seribu mudah saya dapat sanat ijazah Torikoh Samaniah daripada Abuya Masri namanya pakai ri belakangnya Abuya Masri Abuya Hassan Masri Abuya Darlis bin Hassan Masri tiga orang itu mentalkinkan zikir La ilaha ilallah yang tadi Adinda Santri baca termasuk zikir Hu Hu Allah Allah itu ada tentunya Sayyidina Ali kemudian dipanggil oleh Nabi apa kata Sayyidina Nabi Sallallahu Sallam Wahai Ali hendaklah engkau banyak-banyak dawamkan zikrullah dalam khalwatmu dalam sepimu dalam sunyimu kata Sayyidina Ali kalau itu saya tahu Wahai Rasulullah gimana caranya lalu Nabi Sallallahu Sallallahu mengatakan barulah muncul teknik itu namanya teknik zikir wahai Ali supaya jiwa dan kolbu itu ikut serta dalam zikir muncullah teknik berzikir bahasa Arabnya kaifiyat zikr kaifiyat ber zikir tata cara pikiran kita kalau zikir macam-macam kalau lagi sholat benar hatta paman birin kalau sholat pikirannya kemana-mana jujur ya para kiai kita sama saya sama bedanya saya diajarkan guru bagaimana cara memagar pikiran kita pagar dari tujuh arah ada caranya sudah dipagar dari enam arah ternyata yang paling bahaya yang dari dalam ini maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali Ya Ali Wahai Ali pejamkan kedua mata kenapa mata mesti dipejam karena dua mata ini penghalang pikiran hijab bagi kolbu kalau mata masih memandang maka basirah dalam kolbu terhalang maka dipejamkan mata disitulah kalimah yang tadi dikatakan tuan guru kita dapat ditanam dicangkul dalam kolbu kalau mata masih dibuka terhalang oleh pikiran la ilah illallah gak jelas perginya perginya kemana-mana tapi kalau mata dipejam tinggal telinganya telinganya difokuskan fokuskan kepada lafaz guru supaya tangan tidak kemana-mana di hadis imam hakim irfau aidia kum angka tangan kalian ada teknik begitu makanya jangan heran di kitab-kitab lama masih ditulis kalau zikir itu tangannya diginikan Allah Allah masih ada masih ada disini itu bukan ajaran syiah itu ajaran ahlu sunnah wal diangkat tangannya bedanya kalau muridnya sahabat gurunya Rasulullah sekali angkat tangan usul sahabat Rasulullah kita berkali-kali angkat tidak usul-usul juga makanya diulang dilatih lagi dilatih lagi sampai-sampai kemudian kaki pun ikut bergerak jadilah dia gerakan-gerakan zikir orang-orang yang berzikir tidak hanya lagi duduk tapi juga sedang berdiri itu dalilnya bahwa boleh berzikir sembari berdiri al-muhaddis al-kabir al-azim sidi abdul aziz al-gummari barangkali tuan guru pernah ketemu beliau kawan daripada sheikh yasin al-fadani itu kalau zikir beliau ikut ikut jingkrak naik ke atas badannya naik ulama ini kan sudah jarang olahraga maka cocok sekali zikir saman tadi untuk zikir para kiai pulang-pulang makan nasi kebuli apalagi ada kambing ya salam kolostrol kalau ulama zikir banyak gerak kurang ngajar banyak kolostrol maka zikir tadi itu menjadi riadoh tidak hanya bagi kolbu tapi juga bagi badan zikir itu panas kenapa ada orang latihan-latihan supaya badannya keren apa namanya six pack petak-petaknya ada enam ya apa yang dilakukan latihan berulang-ulang mengangkat berat benar sama jika kolbu mau dibuat six pack jika kolbu mau dibuat kuat maka lafaz kalimah la ilaha ilallah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi harus berulang-ulang dihunjamkan dipukulkan dihentakkan ke dalam kolbu barulah kolbu itu nanti menjadi lansing maka dia bergerak sangat lincah cepat tanggapnya betapa naifnya manusia untuk mencari uang dia berangkat pagi pulang malam berangkat pagi pulang senja berangkat pagi pulang petang tapi untuk mencari kenikmatan yang ada di dalam kolbu mereka tidak mau berangkat seperti itu tapi saya lihat yang hadir malam ini ini dari berbagai negeri semoga termasuk orang yang ingin kolbunya six pack amin nanti kita kasih oleh-oleh tolong diamalkan nanti kalau pulang ba'dah sholat baca dengan teknik yang kita kasih nanti jadi rumus kalau orang mau ahli dalam kolbu sama seperti rumus jika ingin kuat secara badan zikir itu banyak tapi zikir yang dapat jadi obat tidak banyak sebagaimana obat itu banyak tapi yang efektif mengobati badan harus sesuai dengan resepnya dokter maka anak-anak kita kalau mudanya sibuk bermain nonton nge-game jadi apa nanti dia kalau dewasa kalau bapak-bapak ini masih sibuk nonton nonton bagaimana nanti dia ketika ajar datang harus punya satu waktu dia berhalwat bersepi sepi dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka nabi berkata kepada salina alih ya'ali ghammit aynaik wahai alih pejamkan matamu lalu isma' minni salasan dengarkan aku baca la ilaha Allah tiga kali ini diperdebatkan caranya isma' minni ini apakah setiap baca la ilaha ilallah lalu kita ikuti la ilaha ilallah atau tunggu dulu sampai selesai la ilaha tiga kali baru kita ikuti ini perbedaan ahli saya dapat dua-duanya ada guru saya mengatakan kul la ilaha ilallah kita baca la ilaha sampai tiga kali ada juga guru seperti Tuan Guru Wildan tadi beliau baca dulu tiga kali baru kemudian kita ikut tiga kali cuma ada yang belum disebut di riwayat itu adanya di riwayat Imam Bukhari apa kata Nabi tadi Allah mengharamkan raka terhadap orang yang membaca la ilaha Allah dari kolbunya atau dari jiwanya bagaimana cara membaca la ilaha ilallah dari kolbu inilah pegangan pegangan Syekh Arsyad Abah Gurus Kumpul Syekh Abdus Somad Falembani yang dulu bersambung sanat mereka kepada Tuan Syekh di Madinah Muhammad Ibn Abdul Karim Assamani dipejamkan mata lalu ketika bacalah supaya pikiran ini tidak kemana-mana dipenjarakan diberikan dia batasan pandanglah dalam pejam matamu bagian pusar dipejam mata kepala menunduk makanya dalam zikir saman lama itu kepalanya begini la baru diangkat ke atas bawah dulu la la itu dihentakkan dari pusar dari pusat kita lalu ditarik ilaha ke ujung ubun-ubun kenapa ke ubun-ubun ini bagian kepala bagian angan-angan supaya dihilangkan semua angan-angan maka ulama kita dapat ilham turunan dari hadis Sayyidina Ali la ilaha buanglah semua yang kamu pikirkan buanglah semua yang kamu tuju lalu ditarik ke bawah kanan maka tadi zikirnya kemana ke kanan ke kiri kanan betul itu la ila begini jadi ditarik ke bagian kanan makanya ada geraknya tadi itu yang asli itu ada dalam kitabnya Syekh Abdul Karik Muhammad Abdul Samad ada juga dalam kitab Abdul Samad Al-Falimbani dan murid-murid beliau di bawah di bawah ke kanan baru dihunjam dihentakkan ke dalam kolbu kolbu kita berhubungan dengan jantung jantung itu ada dua jari di bawah dada bagian kiri dibaca la ilaha illallah seperti itu ya langsung praktek ayo coba baca ikuti saya ikuti saya semua perbaiki duduknya nyaman nyamankan izin Tuhan guru semua para masyaih baca syahadat ikuti dalam hati ya Allah aku bersaksi aku menerima tiada yang berhak disembah keculi aku ikuti istighfarnya 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 baca pelan-pelan ya Allah ampuni dosa mata kami ampuni dosa mataku yang memandang yang haram istighfarnya istighfarnya turun ke bagian sampingnya telinga katakan ya Allah ampuni dosa telingaku mendengarkan kalam-kalam yang tidak engkau ridhoi mendengarkan aib bahkan aib guru kami aib kawan kami aib sesama kami ampunkan dosa telinga kami ya Allah baca astagfirullah turun ke lidah ya Allah ampunkan dosa lisan kami dosa kalam kami pernah menyakiti orang tua kami pernah menyakiti guru kami tanpa desa dari menyakiti orang-orang terdekat kami pasangan kami anak-anak kami tetangga kami kawan-kawan kami yang kami sadari yang tidak kami sadari ampunkan lisan kami ya Allah kembali ke otak astagfirullah ya Allah ya Allah ya Allah di dalam pikiran kami di dalam otak kami terdapat banyak kosa-kata kosa-kata yang tidak baik kata-kata yang vulgar yang jorok terdapat fail ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami ya Allah maka malam ini ya Allah dengan istighfar ini ya Allah bersihkan isi pikiran dan otak kami ya Allah kita turun ke tangan dan kaki kita istighfarkan astagfirullah ya Allah ya Allah tangan ini mungkin dulu pernah mengambil yang tidak jelas hukumnya kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang engkau tidak rito tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama engkau bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesatu yang haram ya Allah ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami ya Allah turun ke kepada perut kita istighfarkan isi perut kita astagfirullah ya Allah perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyumbut nama engkau perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi engkau bahkan mungkin ya Allah dulu pernah perut ini memakan yang haram ya Allah atau dulu pernah orang tua kami salah makan ya Allah ampunkan isi perut kami ya Allah yang menjadi darah setetes ya Allah yang menjadi satu sel di tubuh kami ya Allah yang menjadi satu helai rambut ya Allah ampunkan isi perut ini dari selain engkau ya Allah turun kepada kemaluan kehormatan kita istifarkan diri ini yang hina yang dulu pernah berbuat durjana astaghfirullah ya Allah kami ini hina ya Allah zahirnya terlihat soleh ya Allah batin kami banyak maksiat ya Allah zina hati ya Allah zina badan ya Allah ampunkan semua ini ya Allah pindah ke dalam hati istifarkan hati kita mungkin ada sombong ada merasa lebih pintar merasa lebih soleh daripada orang lain merasa lebih baik daripada orang sebelah istifarkan kolbu pegang dadanya sama-sama pegang dadanya katakan astaghfirullah rasakan degup jantungnya ya Allah ya Allah kolbu kami penuh dengan penyakit penyakit penuh dengan maksiat penuh dengan kesombongan ya Allah baru sedikit amal ya Allah sudah merasa benar ya Allah baru sedikit ilmu sudah merasa paling pintar ya Allah baru sedikit riadah amalan sudah merasa sufi sudah merasa wali ya Allah ampunkan kolbu kami ya Allah astaghfirullah terus pegang dadanya dielus dadanya ya Allah tidak halam dadah kami ini ada sifat terburuk ya Allah sifat iri dengki ya Allah kami masih belum percaya kepada jaminan engkau ya Allah ketika kami memandang ada sahabat tetangga kawan kami dapat rezeki kami mengira itu rezeki kami ya Allah diambil olehnya kami berprasangka ya Allah engkau salah kirim rezeki kepada mereka ya Allah ampunkan salah dalam hati kami ampunkan iri dengki ini ya Allah di kolbu ada sifat ria beramal karena ingin dipandang istifarkan astagfirullah oh ya Allah di dalam dada kami terbersih jika beramal ingin dipandang bahkan terbersih ada rasa senang dipuji harap pujian bahkan lebih dalam lagi Allah kami terbersih takut dicaci takut dimaki maka kami menampilkan kesolehan palsu ya Allah ampunkan ria dalam kolbu kami ya Allah astagfirullah ya Allah di dalam kolbu kami ada kelalaian ya Allah ada lalai mengat engkau ya Allah bahkan kami lalai mengat engkau dalam ruku dan sujud kami ya Allah bagaimana mungkin ya Rab solat ini diterima baru saja takbir kami lupa lalai kepada engkau ya Allah ampunkan solat kami yang tidak khusyuk itu ya Allah ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini ya Allah ampunkan kolbu kami yang keras ini ya Allah ampunkan kolbu kami yang malam ini ingin menyebut nama engkau tapi belum tersentuh ya Allah terakhir kita istighfarkan orang tua pasangan keturunan anak-anak tetangga bahkan semua umat kita istighfarkan astagfirullah ya Allah dosa kami kepada orang tua kami banyak ya Allah dosa kami kepada pasangan kami banyak ya Allah kami mengkasari mereka ya Allah kami pernah membentak mereka ya Allah ampunkan dosa kasar kami ya Allah dosa-dosa kami yang menyinggung mereka ya Allah begitu juga ampunkan ya Allah dosa semua umat dosa semua umat yang bersyahadat kepada engkau menerima baginda Rasulullah senabi engkau Al-Fatiha selamat selamat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Ghoir al-mahdub alayhim Waladhalin Amin Al-Ikhlaas al-Shariif Bismillahirrahmanirrahim Baca surah al-Ikhlaas Kul huo Allah ahad Allah ahad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufwa ahad In Allah wa malayikatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladzina amanu Sallu alaih Sallu alaih Sallu alaih Wasallimu taslimah Mari merindui Rasulullah sebelum kita talqid Baca ikuti saya Allahumma Salli ala Salli ala Salli ala Salli ala Salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ikuti baca dengan lisan yang lirik, yang lembut Ya Allah, sampaikan salam rindu kami Sampaikan salam dari ruh kami Kepada ayah anda ruh kami Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma Sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Sampaikan salam kami Rindu kami Cinta kami Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampaikan maaf kami Ya Allah Kolbu ini ingin merinduinya Tapi tidak dapat merinduinya Ingin memandang wajahnya Tapi mimpi pun kami belum dapat Ya Allah Ingin memandang keindahan akhlaknya Tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya Ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Allah Sampaikanlah ya Rahmat Engkau kasih sayang engkau Limpahkan jualah Kepada ayah anda ruh kami Baginda Nabi Muhammad Abu ruh Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ikuti sama-sama Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi Ya Habibi Ya Rasulullah Salam Alkau ya Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Wahai ayah anda ruh kami Terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami Jawablah salam kami Terima kami jadi umat engkau Wahai Rasulullah Katakan Terimalah kami Sebagai umatmu Wahai Rasulullah Assalatu wassalam Assalatu wassalam Assalatu wassalam Assalatu wassalamu alaika Ya Sayyidi Ya Habibi Ya Aba'l Arwah Ya Rasulullah Terima salam kami Wahai Rasulullah Ikuti saya Ilahi Ya Allah Luruskan niat kami Ya Allah Anta maqsudi Hanya engkau tujuan kami Hanya engkau tujuan kami Ya Allah Wa ridha Ka matlubi Hanya ridha engkau Ya Allah yang kami cari Allahumma a'inna ala zikrik Ikuti Allahumma a'inna ala zikrik Ya Allah Bantulah kolbu kami Bantulah lisan kami Menyebut nama engkau yang berat Nama engkau Ismul jalalah Allah Tauhid la ilaha illallah Bantu kami ya Allah Mensyukuri nikmatmu Membaguskan ibadah Kepadamu Coba angkat tangannya Satu saja bagian kanan Dengannya Lalu dibawah ke pusar La Ditarik keubun-ubun Ilaha Dibawah ke kanan Ilaha Hunjam ke kolbu Ilallah Dihentakkan ke dalam jantung kita Jantung berkaitan dengan kolbu Lagi diulang di atas La ilaha illallah La ilaha illallah Coba lidah dikunci Dinaikkan ke langit-langit dalam mulut Kepala menekur Ke bagian kiri Mendekati jantung Lidah dikunci Mulut ditutup Sebut Sebut Di dalam diri Di dalam diri Tidak bersuara Teriak di dalam kolbu Teriakkan ke dalam kolbu Baca Ya Allah Serulah Allah Atau serulah Al-Rahman Kulidu'ullah Awidu'ur-Rahman Seru Ya Allah Dorong Selain nama Allah Bahkan nama sendiri pun Ditiadakan Tidak ada nama kekasih Tidak ada nama harta Tidak ada mobil Tidak ada rumah Haja'an nama Allah Terus Baca pelan-pelan Ya Allah Sedalam-dalamnya Selembut-lembutnya Allah Allah Sama dengan cara yang tadi Tapi diambil dari pusar Diambil dari pusar Naik keubun-ubun Dibawa ke bahu kanan Dihunjam Dihantakkan kolbu Lagi pelan-pelan Zikir kita yang lembut Dibawa ke ubun-ubun Bahu kanan Dihunjam Il-la-la Huu Allah Kunci lagi lidahnya Tutup mulutnya sejenak Tetapkan nama Allah di kolbu Allah Terus tiga kali Allah Ya Allah Baca sama-sama Muhammad Rasulullah Sama-sama Muhammad Rasulullah Sala'Allah Alayhi wa sallam Kali-ma-tul-haq Alayhi ha Nahya Wa alayhi ha Namut Wa bihaa nub'a'thu Wa bihaa Nadkulu Ila Jannatika Ya Rabbal Al-Alamin Diusap ke mukanya Al-Fatiha 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 Bismillah 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 Suratul ladinan Al-Alamin Wa iril maudubi alayhim Waladdullin Amin Saya juga ikut Ingil tabarruk Mengambil berkah Saya ijazahkan Siapa yang hadir Untuk mengamalkan Bukan untuk mengajarkan Ya Untuk mengamalkan Setiap ba'dah solat Minimal dibaca Tujuh kali La ilaha Illa Allah Dengan dihunjam Dihentakkan Kedalam jantung Lalu Allah Allahnya dibaca juga Sebanyak Minimal tujuh kali Afdalnya Empat puluh kali Semakin banyak Menyebut nama Allah Di kolbu Semakin banyak Ketenangan Di dalam kolbu Kalau nanti Sudah bisa Lebih banyak Naikkan Menjadi seratus Menyebut nama Allah Di kolbu Bertahap Pelan-pelan Semoga nanti Allah perbanyak 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 Nyatalah Ayat Wahai orang beriman Sebutlah nama Allah Zikirlah kepada Allah Sebanyak-banyaknya Saya ijazahkan Alhamdulillah Semoga Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.